Kedisi gunungan memang sudah biasa di Indonesia, tapi sudah pernah lihat gunungan durian? 80 buah durian yang disusun ditambah 50 kap daging durian kupas langsung ludes tanpa sisa dalam waktu beberapa menit saja. Warga yang telah menumbuh sejak pagi tidak sabar dan langsung berebut gunungan durian ini. Acara ini merupakan puncak acara bazar durian yang digelar pihak terminal Tirina di Solo sejak hari Senin 4 Februari lalu. Warga dari berbagai daerah di sekitar kota Solo berbondong-bondong mendatangi terminal ini untuk mendapatkan aneka jenis durian. Tuh lihat di Instagram, kan kuliahnya juga dekat sini, sekitar karta surah itu. Jadi udah sekalian kesini dapet durian, dapet durian gratis. Dapet berapa mbaknya? Dapet satu, ini cuma punya teman. Tadi sih rebutan, tapi akhirnya juga dapet. Berlokasi di kawasan terminal Tirtonadi Solo, bazar dan gunungan dirian ini merupakan salah satu upaya memperkenalkan fasilitas terminal Tirtonadi kepada masyarakat. Nanti kaget sih masuk terminal sini, kaget juga. Oh ternyata terminal kita sudah, wah banget ya di dalamnya ya. Saya baru tahu ini lho mbak. Saya karena jarang naik bis. Bentuk fisik dan pelayanan terus dioptimalkan, agar warga tertarik untuk menggunakan terminal ini. Misi saya perkenalan terapotasi masyarakat di terminal, karena nanti dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk serah fisik. Fisiknya terminal dengan kondisi kapan dan berikutnya, akhirnya masyarakat baru tahu nge-pon terminal sekarang sebagus ini dan sebagus ini. Di bazar durian, warga juga bisa membeli durian berbagai jenis dengan harga 20 hingga 100 ribu rupiah. Jika rasa tidak sesuai, pembeli bisa menyukarnya atau uang dikembalikan seluruhnya. Angga Eka melaporkan untuk net.